Kalung emas yang aku pakai beratnya 1 kilo Gelang yang aku pakai beratnya 1 kilo Dan HP ku, iPhone 15 Pro Max Walaupun perhiasan dan HP ini aku sewa dari temen ku Setidaknya aku si orang miskin ini bisa terlihat kaya Ahahaha Nak niak, tolongin bapak nak Bapak minta uang, bapak lapar belum makan Nia, daripada kamu keluyuran gak jelas Mending kamu cari kerja yang bener nak Biar kamu juga gak diomongin sama tetangga Yang gak, dengan kamu kerja kan Kamu juga bisa bantu-bantu bapak juga nak Bapak lagi gak kerja soalnya sekarang Ya seenggaknya kan kamu bisa punya uang buat diri kamu sendiri nak Iya pak, Nia juga tau kok pak Ini juga aku sambil nyari-nyari dan nanya-nanya juga pak Tapi Nia juga gak mau kalau kerjanya yang sembarangan atau gak jelas gitu pak Nia mah maunya kerjanya yang di kantoran gitu pak Duh, tapi bapak sudah bayar ke orang penyalur kerja loh Buat kamu masuk kerja Kerja di pabrik, bukan kerja di kantor Nah terus, mana buktinya pak? Sampai sekarang belum ada kok panggilan buat Nia kerja Udah, bapak tenang aja pak Oh iya pak, Nia minta uang dong pak Nia mau keluar pak Mau tanya kerjaan ke temennya pak Boleh gak? Kalau bisa Nia minta uang 300 ribu pak Soalnya jauh juga pak rumahnya Ini nak, uangnya Ini uang terakhir bapak Bapak gak punya lagi Semoga aja adain polongan kerja yang bagus dari temen kamu ya nak Iya pak Yaudah, kalau gitu Nia pergi dulu ya pak Bu, ibu Coba leliat deh Itu sih Nia Tendanannya sama gayanya kayak perempuan nakal ya bu dia Iya bu, bener banget tuh Lagunya aso banget ya Padahal kan pak Bayu udah gak kayak dulu lagi sekarang Iya bu, semenjak ibu Bayu meninggal dunia Kehidupan keluarga pak Bayu jadi kacau gitu ya bu Pak Bayu jadi berhenti kerja Padahal dulu saya masih inget tuh bu Ada tetangga yang sakit juga Pak Bayu dan istrinya gak peduli sama sekali Eh sekarang pak Bayu udah sadar Anaknya yang begajulan Iya bener itu bu Gak kasian apa ya itu sini ya Liat pak Bayu cari uang mati-matian buat dia Orang mah kerja kek Apa kek? Yaudah ayo abu Nanti kita kesiangan nih belanjanya Dasar ibu-ibu gajek Misalnya cuma nyinyir aja Permisi mbak Atas nama mbak Nia ya Iya bener bang Yaudah ayo bang jalan Udah siang nih saya Oke mbak Halo kamu Aditya ya? Perkenalkan Nama aku Nia Ya ampun Cantik banget ini cewek Gila senyumannya Kayaknya dia wanita berkelas deh Aku Aditya Kamu sangat cantik Nia Terima kasih atas pujiannya Bisa aja sih kamu ngegombalnya Aku gak ngegombal kok Aku jujur nih ya Oh iya Kamu ini model Atau kerja dimana gitu Nia? Aku manajer di sebuah perusahaan Permisi kak Ini buku menunya kak Terima kasih ya Saya pesen salad sama pasta Terus minumnya orange juice ya Satu Kalau kakak yang ini Mau pesen apa kak? Saya samain aja ya mbak Sama pesanannya wanita yang cantik ini Baik kak Kalau gitu Ditunggu sebentar ya Kamu tau Nia Kamu adalah wanita tercantik Yang pernah aku temui Aku Sungguh-sungguh sama kamu Nia Aku tertarik sama kamu Dan bukti kesungguhan aku ke kamu Aku mau ajak kamu ketemu sama orang tua aku Hah? Dia langsung mau ajak aku ketemu orang tuanya Ternyata gak sia-sia juga aku bergaya seperti orang kaya Walaupun kenyataannya aku miskin Mudah-mudahan aja si Adit ini orang kaya Apa Adit orang yang selama ini aku cari ya? Karena selama ini aku selalu gagal dalam percintaan Kamu serius mau ajak aku ketemu orang tua kamu? Iya aku serius Buat apa aku bercanda kalau soal ini? Permisi mbak, mas Pesenannya datang Selamat menikmati ya mbak, mas Makasih ya Ayo kita makan dulu Duh udah siang nih Aku harus balik ke kantor soalnya Kok buru-buru sih Nia? Kenapa emangnya? Iya nih aku buru-buru Soalnya mau ada meeting di kantor Hmm Oh iya Nia hari ini makanannya kamu yang bayar dulu ya Soalnya aku gak bawa dompet sama sekali Nanti langsung aku transfer deh Iya iya gampang kok Hmm Dasar cowok lagu lama Aku kira dia bener-bener sama aku Ini baru juga masalah bayar makanan Udah mampatin aku Gak janji deh kalau kaya gini Lagi ngapain kamu Anissa? Sibuk banget sih kamu kayaknya Biasa Aku lagi ngerjain tugas kuliah nih Tumben kamu kesini Nia Ada apa? Gimana kabar om bayu? Sehat kan? Iya sehat kok Nia Oh iya Aku mau ada perlu dong sama kamu Bisa gak Nia? Aku mau pinjem uang kamu Boleh gak Nia? Soalnya aku disuruh bapak tadi kesini Suruh pinjem uang kamu dulu Kamu mau pake berapa Nia? Kok Tumben om bayu nyuruh kamu minjem? Biasanya kan dia nelfon langsung ke aku Aku disuruh sama bapak sih 500 ribu Gimana? Kamu ada gak? Ada kok Tapi nanti kamu bilang ya ke om bayu harus diganti Iya lah pasti aku bilang Masa enggak sih? Kamu gak percaya sama aku Nih 500 ribu kan? Makasih ya mis makasih Kalau gitu aku pamit dulu ya Sekarang aku mau langsung pulang Kasih uangnya ke bapak Iya deh Tapi inget ya Bulan depan kamu harus ganti uang itu Iya siap Tenang aja Aku pamit dulu ya Nis Aku rasanya ragu sih minjemin uang Secara kan sininya kayak gitu orangnya Tapi bodoh ah Mudah-mudahan aja perasaan kaku ini semuanya salah Bagaimana nak? Uangnya kan kamu bawa semua? Uangnya kan kamu bawa semua Ya pak Uangnya udah habis buat ongkos dan makan pak soalnya Kan jauh juga pak tempatnya Beberapa kali aku naik turun ojek Oh gitu ya Ndo Terus bagaimana nih ya? Bapak belum masak nasi dan juga lauknya Gimana sih pak? Terus kalau aku lapar nanti gak ada apa-apa Bapak tega sama aku Jual-jual aja barang apa Pak yang bisa dijadikan uang Itu kan ada kulkas pak Jual aja sih Mana laku Ndo Kulkas rusak itu Barang-barang apa lagi nih ya? Semua barang di rumah kan sudah terjual semua Untuk biaya kamu Gak tau ah Pusing aku pusing Aku capek mau istirahat Ya Allah Aku harus cari uang kemana lagi Untuk makan sekarang Kalau gak dapet ya terpaksa deh aku puasa lagi Sebelum aku tidur Lebih baik aku telepon dulu si Adit ah Buat minta uang makan tadi Kan lumayan buat tambah-tambah aku lagi Halo Adit Maaf aku ganggu Aku cuma mau minta janji kamu Katanya kan kamu mau gantiin uang makan yang aku bayar tadi siang Iya sebentar ya Nia Aku lagi sama mamah nih Kaling besok lah aku transfernya Kamu kirim aja nomor rekening kamu ya Oh iya Nia Mamah aku nanyain kamu loh Dia pengen banget ketemu kamu Gimana Nia? Ah Kamu bisa aja Dik Nantilah aku yang belum siap loh Ketemu mamah kamu Eh udah kalau gitu Aku yang main kerumah kamu ya Gimana? Boleh dong Kan aku bisa lebih akrab ke orang tua kamu nanti Eh Jangan-jangan Nanti ayah aku bisa marah Kalau kamu kerumah Soalnya aku belum berani bilangnya Duh Aku matiin aja deh Bahaya nih kalau terus dilanjutin Duh Adit Maaf ya Aku matiin dulu teleponnya Soalnya ayah aku manggil nih Dadah Aduh Bahaya pokoknya kalau terus dilanjut Nanti Dia tau lagi keadaan aku yang sebenarnya Duh siapa lagi sih Sore guys Besok sore bisa yuk kita kumpul di kape Tempat kita biasa nongkrong Boleh Boleh juga Udah lama juga nih kita gak kumpul Nia kemana ya Kok gak muncul sih Sibuk banget dia kayaknya sekarang Lagi sibuk kali dia shopping Biasanya kan kalau cewek modis mah kayak gitu Dia kan orangnya gak mau ketinggalan passion Tau aja sih kalian aku lagi sibuk Hehehe Hadir kok hadir Mau jam berapa nih besok kumpulnya Nah itu dia muncul si ratu kita Kirain lagi sibuk Enaknya jam berapa nih Jam 4 aja ya Gimana Udah sampai di kape semua ya Boleh tuh boleh Ya udah kita kumpul jam 4 ya Jangan pada telat Aduh Anak-anak mau pada ngajakin nongkrong lagi besok Mana aku gak punya uang spesial pun lagi Ada sih uang dari Anissa tadi yang 500 ribu Tapi mana cukup kalau uang segitu Temen-temen aku kan taunya aku ini orang kaya Dan masih banyak uang Gimana ya ini Aduh Yaudah aku minta bapak lagi deh besok pagi Biar bapak cari pinjaman kemana ke dulu Biar aku bisa pergi nongkrong sama temen-temenku besok Pak Nia mau minta uang dong pak Nanti siang Nia mau ada acara pak sama temen-temen Nia pak Mau bahas soal kerjaan juga soalnya Ya ampun Nia Bapak udah gak punya uang lagi Terus Bapak harus cari uang dari mana lagi nak Kamu kan tau Kalau bapak semalam aja bela-belain gak makan nak Gara-gara sisa uang bapak itu kan Kamu bawa semua kemarin Nia gak mau tau pak Pokoknya bapak pinjem keke tetangga Kemana kek Yang penting bapak bawa uang sekarang buat Nia Nia gak mau denger kalau bapak dateng lagi gak bawa uang buat Nia pak Ih udah sana cepet-cepet pergi cari uang Iya iya nak iya Bapak bakal cari pinjaman dulu ya Ya Allah nak Kenapa kamu jadi kayak gini sih nak Kamu jadi gak bisa ngerti keadaan kita yang susah Bapak sadar Memang semua ini salah bapak nak Dulu bapak yang terlalu memanjakan kamu Hingga kamu lupa caranya bagaimana menerima dengan ikhlas Maafin bapak ya nak Maafin bapak Ya Allah Harus cari kemana lagi ya Allah Kalung emas yang aku pakai beratnya 1 kilo Gelang yang aku pakai beratnya 1 kilo Dan hapeku Iphone 15 Pro Mac Walaupun perhiasan dan hape ini aku sewa dari temenku Setidaknya aku si orang miskin ini bisa terlihat kaya Nak Nia Tolongin bapak nak Bapak minta uang Bapak lapar belum makan Semua uang bapak kan sudah kamu ambil Ih bapak ngapain sih disini Nanti aku ketahuan kalau aku itu orang miskin Dah gak awas itu taksi aku udah dateng Aduh ya Allah Perut aku lapar sekali ini rasanya Sampai mau pingsan Ya Allah Tolong hambamu ini ya Allah Hamba capek banget jalan kesana kesini Gak ada arah tujuannya Gara-gara perut lapar Astagfirullahaladzim Bapak Bapak bayu Ente kenapa kok jalannya sempoyongan kayak gitu sih Udah kayak zombie aja Ini kan ente lagi di pinggir jalan Kalau ente jalannya sempoyongan terus Kesenggol kendaraan yang lewat Gimana kan bahaya Fak Iya nih ustad men Maaf ustad men Saya lemas Soalnya saya belum makan dari kemarin sampai sekarang nih Belum juga makan Astagfirullahaladzim Ya udah sebentar ya Ini Fak bayu Nih makan dulu Roti dan airnya Biar ente gak lemas Alhamdulillah ya Allah Atas pertolonganmu Terima kasih banyak ustad men Terima kasih banyak ya Iya sama-sama Fak bayu Oh iya sebenernya ente ini mau kemana Fak bayu Jalan kaki begini Lontong-lontong begitu Emangnya ente mau kemana Saya gak punya duit sama sekali ustad men Saya mau nemuin ponakan saya Makanya saya jadi jalan kaki Capek banget ustad men Waduh sepertinya rumah ke ponakan Fak bayu Jaraknya jauh ya Endok loh gitu Bareng anda yuk Biar ente gak kecapean Bahaya juga kalau ente jalan sendirian Nanti ente kenapa-napa lagi Ayo naik-naik Pegangan ya Anda jalan nih Iya iya ustad men Saya pegangan kok Jangan ngebut-ngebut ya ustad men Ustad men Ustad men Udah Udah sampe kok Ini tempatnya Baiklah Fak bayu Ini udah sampe kan Kalau gitu Anda tinggal ya Ini kan sudah sampai ketujuan Jadi tidak jadi pikiran anak Iya ini bener ustad men Terima kasih ya ustad men Sudah mau mengantarkan saya Anda pulang dulu ya Fak bayu Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Dho Anissa Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh Paman Kenapa gemetaran gitu sih Paman Paman kenapa Paman sudah makan belum Kita makan yuk Iya Anissa Tidak usah ngerepotin Paman Gak lapar kok Hmm Anissa Kalau boleh Paman mau pinjem uang aja Sama Anissa Buat Paman beli makan nanti di rumah Boleh gak Anissa Soalnya Paman gak tega Kalau nanti Paman makan disini Nanti di rumah niat Tidak makan lagi Bukannya sini ya kemarin pinjem uang Ke aku 500 ribu Katanya buat Paman Dan disuruh sama Paman Hah Yang bener Nissa Maafin Paman ya Kalau memang Paman salah Dan ngerepotin Paman gak tau Kalau Nia pinjem uang ke Anissa Ya ampun Ini si Nia Bener-bener kebangetan dia Udah berani bohongin aku Udah Paman tenang aja Nanti biar aku yang bicara sama Nia Tapi maaf Paman sebelumnya Paman harus tegas Buat ngedidik Nia Paman gak boleh diem aja Nia kayak gini Udah kelewatan Paman Nanti biar Anissa juga yang tegur dia Halo semuanya Apa kabar Gimana Masih pada sehat kan Oh iya Udah pada kaya belum nih Wah Nia Makin modis aja outfitnya Udah kaya Tuan Putri Spil harga outfitnya dong Nia Hmm Gimana ya Bukannya aku sombong ya Pokoknya mahal deh Harga outfitku ini Nanti Kalau aku sebutin Kalian kaget lagi Oh iya Kalian udah pada pesen makan belum Iya deh Percaya si paling passionable Belum nih Aku belum pesen Kita pesen aja bareng yuk Mas Mas Sini Aku liat menu nya dong Oh iya silahkan mbak Ini menu nya Aku mau pesen setik ya Yang wagyu nya satu ya mas Minumnya orange juice Sama spiral potato nya satu ya Kalau aku Pasti sama chicken wing Sama potato cream nya satu ya Kamu pesen apa nih ya Pasti kamu beda sendiri nih Dan lebih kelas lagi menu nya Aku salad aja deh Soalnya masih kenyang banget aku Gara-gara bapak lama nih Jadi malukan aku sama temen-temen aku Untung aja aku bisa ngeles Oh iya Aku lupa telepon Adit dulu deh Siapa tau dia mau transfer uang aku itu Eh temen-temen Sebentar ya Aku mau telepon temen dulu Halo Adit Gimana sih kamu Aku tunggu-tunggu kamu juga Kamu belum transfer-transfer juga sih Gimana sih kamu Dit Maaf Nia Maaf Bukan aku gak mau transfer ke kamu Tapi Mama aku tuh pengen banget ketemu kamu Jadi Setiap aku deket Mama Mau minta uang nih Pasti Mama tanya itu terus ke aku Ya jadinya Ya gak jadi lagi Gak jadi lagi Minta uangnya ke Mama Maaf ya Nia Tapi aku janji Kalau aku ada uang pasti langsung aku kirim Oh iya Nanti sore kita ketemu Yunia Mau gak Aku kangen tau sama kamu Yaudah lah Gak apa-apa Gimana ya Adit Aku kabarin lagi deh ya Gimana-gimana nanti Dan aku juga titip salam aja ya Sama Mama kamu Dit Duh si Adit Mana ngajakin ketemu mulu lagi Duh Ngapain lagi sih ini Anissa pake telepon Halo iya Kenapa Anissa Halo Nia Aku mau kasih tau kamu nih Kalau Bapak kamu sakit Ini ada di kontrakan aku Kamu bisa kesini gak Aduh Maaf ya Anissa Aku gak bisa kesana sekarang Aku sibuk Aku lagi di luar rumah soalnya Kamu ini gimana sih Nia Bapak kamu sakit tau Pokoknya aku gak mau tau Kamu datang kesini cepat Kalau enggak Gak usah kamu anggap aku saudara kamu lagi Ngerti kamu Iya iya Udah dulu ya Anissa Hari ini bener-bener rusak moodku Aku temuin Adit aja lah Nanti kali aja moodku jadi bagus lagi Habis ketemu Adit Kamu kenapa sih Nia Kayaknya kamu lagi bete banget Ada apa Cerita dong sama aku Aku lagi kesel nih Oh iya Mana Adit Katanya kamu mau ganti uang aku yang di restoran itu Gimana sih kamu Perasaan setiap aku minta ada jelasan kamu Kamu kenapa sih bahas uang mulu Kalau emangnya bener aku gak mau ganti Kenapa emangnya Ternyata bener ya dugaan aku Kalau kamu itu cowok gak guna Yang mau morotin cewek aja Kamu gak terima Mau lapor polisi silahkan Kamu tuh cewek gak guna Yang aku temuin tau Ngakunya aja orang kaya Tapi uang segitu ditagi-tagi terus Dasar cewek gak guna Apa kamu bilang Dit Kamu udah bener-bener keterlaluan ya Dit Kamu udah buat aku kesel Adit tunggu kamu Dit Tunggu Jangan pergi Dasar laki-laki sialan kamu Oh kebeneran Dia lagi nangis tuh Pasti gak enge Gue ambil aja dia HPnya Lumayan Hehehe Jahat lu Dit sama gue Jahat Dasar cowok miskin Maaf bang Ongkosnya jadi berapa ya bang 20 ribu aja mbak Sebentar ya bang Dari mana aja kamu nih ya Gak ada khawatir-khawatirnya Bapak kamu lagi sakit tuh Udah jangan marah-marah dulu Punya duit gak 20 ribu Bayarin tuh ojol Soalnya handphone sama atas gue hilang Ini bang uangnya Makasih ya Iya mbak sama-sama Saya pamit dulu Permisi Kamu lihat tuh nih ya Orang tua kamu lagi terbaring lemas Kayak gitu Kamu malah bertingkah Jadi sosokan kaya gayanya Maunya hura-hura terus Kamu tuh sadar gak sih Kalau kamu itu salah Lu gak tau apa-apa tentang gue Anissa Gue malu punya bapak orang miskin kayak dia Gue direndahin sama orang-orang Dicaci Dikatain Lu pernah gak ngalamin itu Nia ada apa Maafin bapak ya nak Bapak salah Bapak gak bisa bahagian kamu nak Maafin bapak ya sayang Karena Bapak gak kaya Kamu jaga diri baik-baik ya nak Bapak sayang banget sama kamu Nia Pak Bapak Bapak jangan tinggalin Nia pak Puas kamu Nia Udah bikin paman meninggal Gara-gara kamu sekarang paman pergi Kamu ini pergi dari sini Aku gak sudi punya sodara kaya kamu Pergi kamu Bapak Maafin aku ya pak Lah HPku sama tas aku Aku baru inget Tas sama HPku kan udah hilang ya Sekarang mau kemana ini tujuan hidupku Bapak Maafin aku pak Ampun pak Jangan tinggalin Nia pak Bapak 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 Bapak